Oke, L Channel kembali lagi ya. Kali ini adalah Jazz RS yang facelift dan sudah yang manual. Ini ya, kalau sedikitnya sudah facelift, dia kiraunya jadi lebih tegas. Di sini, di bawah ada tepian karbon, dan ini lampunya. Lampunya di sini full LED ya semua ya, crystal multi reflector, LED, dan sudah ada DRL-nya. Di bawah fog lampnya masih bolam, dan di sini tepian karbonnya dari sini juga sampai ke atas sini. Ini velg-nya ya, dia tuton polis, model kayak gini, palang, dengan profil band 185, 55 R-16. Ini adalah penampilan-nya dari samping. Jadi, untuk akses penukang depan juga sudah ada smart key ya, untuk tepian ini. Lalu di sini, spionnya juga sudah di-playout, begitu juga atapnya. Yang belakang teromol. Ini ya, kelebihannya Jazz, dia ada ultraseed, jadi dia bisa rata-rantai begini. Kalau yang di sana itu bisa tinggi, model tinggi. Dan ini adalah layout, jadi door trim-nya yang belakang. Yang depan nanti kita bahas. Nah, ini penampilannya secara keseluruhannya dari belakang ya. Jadi, di sini stop lampnya LED titik-titik. Lalu, send-nya di sini masih bolam. Cuma di sini belum ada reflektor ya. Ini. Nih. Jadi, di belakang sini lengkap. Di sini ada... Aparuf spoiler, dengan helmet stop lamp. Ada rear defogger, dengan rear wiper juga. Lalu di sini ada chrome memanjang dari stop lamp kiri ke stop lamp kanan. Cuma ini belum ada kamera mundur ya. Di atas ada antena model siapul, tapi dicopot. Nah, ini emblem-nya. RS. Ini yang model tingginya ya. Tuh. Jadi, untuk Jazz ini dia ada istilah yang namanya ultraseed. Anda bisa memasang barang yang tinggi. Jangan mengubah konfigurasi coknya seperti ini. Yang ini model panjang. Yang ini model tinggi. Seperti itu. Ini bagasinya ya. Jadi, ini bagasinya. Kalau misalnya... Ini gak direbahin, gak diturunin. Dia segini jadinya. Ada pembatasnya di sini. Nah. Terus. Di sini juga lengkap. Karena... Dia dapat lampu bagasi. Seperti ini kurang lebih ya. Di bawah sini, ini ada karpetnya. Dan di bawahnya ada penyimpanan toolkit. K overlook. Berserta ban serepnya. Akan, comel serepnya... Rebannya lebih kecil 1. Jadi, meluku 15 kondisi saja. Oke. Nanti kita akan masuk ke dalam. Sekarang. Saya sudah ada di kabin belakang nya dari Honda Jazz RSManual ya. Seperti yang anda lihat di sini interiornya sudah dibuat full black. jadi ke sini lebih sporty lagi lebih elegan dan di belakang sini Anda mendapatkan dua buah seat back pocket ya di depan dan di belakang di belakangnya ini bangku kirimanan di sini polos tidak ada apa-apa di sini ada handgrip model retract dengan hook kalau yang di sebelah sana itu tidak ada hooknya cuma handgrip model retract dan sudah dapat ini seat belt yang belum rapi tertutup cover ya tuh masih lonjol terus ini seat belt untuk penumpang depan dan top tether dari isofix nya di sini juga dapat seat belt sama belum rapi tertutup cover juga di sini headrest godo nya adjustable kiri dan kanan cuma belum ada akomodasi armrest apalagi cup holder juga belum ada cup holder terhadapnya di door trim sini ada lampu kabin tapi masih bolam ya sini juga ada jok isofix sekarang saya akan perlihatkan detil-detilnya nih seat back pocketnya seat back pocketnya ini joknya yang fabric ya dengan motif stitching seperti ini warna-warna nya senada sama warnanya dapatnya fabric ya ini handgrip nya kemudian ini seat belt nya yang belum rapi tertutup cover sekarang kita lihat door trim nya ini ya layout jadi door trim nya jadi ini semua materialnya semua full hard plastik kecuali di sini ini dia fabric senada kayak joknya ini fabric ini semua selain itu hard plastik semua di sini ada power window di sini ada cup holder dan speaker cuma ini handle nya juga senada sama yang di dashboard depan ya dia modelnya silver gelap seperti ini oke habis ini sekarang kita akan ke depan sebelum itu ini adalah layout dari dashboard nya oke sekarang kita sudah ada di kabin depannya CSRS yang manual ya ya seperti yang anda lihat ini kita dapatnya nanti joknya fabric dengan jahitan jahitan oran nya plus sekarang ini di depan ini saya sudah set sesuai dengan proses mengemudi saya tinggi saya 180 cm jadi posisinya saya paling mundur dan saya atur paling tinggi jadi saya lupa bilang di belakang dengan konfigurasi jok seperti ini di belakang itu lagi sangat lega jadi ini tetap lega juga tetap lega juga walaupun bunga yang terlega di kelasnya tapi untuk Honda Jazz ini masih sangat memadai dari segi headroom sama legroom belakang ini lega banget walaupun ini sudah paling mundur dan saya buat paling tinggi ini lega tadi saya lupa bilang buat di belakang sorry oke disini di depan sini kita dapat ini ya handgrip dari track disisi penumpang kiri tapi disini gak ada sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror tapi gak ada lampunya ini lampu baca ya masih holam yang disini sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror tapi belum ada lampunya oke terus disini pengaturan setirnya tilt dan teleskopik jadi bisa ergonomis banget nah disini materialnya ini hard plastik ya yang atas ini kalau yang disini baru soft touch soft touch karet bukan kulit tapi karet sampai sini yang ini sudah plastik lagi disini ada list silver gelap abu-abu lah abu-abu sesuai dengan senada sama door trimnya door handle nya disini ada chrome dan juga lanjut kesini sampai kisih-kisih asih warna grey nya sekarang saya akan tunjukkan pada anda detil-detilnya ini ya ini ya jadi ini ya soft touch nya ini airbag penumpang depan ini yang hard plastik kayak gini kayak gini tapi depan ada speaker tuh nah ini box nya belum soft opening ya masih standar ini kisih-kisih asih dengan chrome di ujung-ujungnya ini head unit nya model touchscreen ini motifnya black glossy ya disini ada climate control nya full capacity touch kelebihannya dia bakal kelihatan elegan tapi kekurangannya kalau lagi nyetir apalagi kecepatan tinggi itu bahaya anda kalau mau ngatur ac mesti ngeliat kesini harus melepaskan pandangan dari jalan raya depan disini ada power outlet kalau penggemaran terbuka dua buah cup holder disini transmisinya manual ya 5 speed dikasih dengan jahatan-jahatan oranye dengan full lead yang disini black glossy ini grey finishing nya lagi penggemaran terbuka yang besar dan kecil part brake mechanical dengan tombol grey lagi tapi ini sudah unikarit biasa armrest nya dia fabric senada sama yang di cok ya dengan jahatan-jahatan oranye dan ini adalah laci penyimpanannya luas gede spion the net view manual nah ini lingkar setirnya ya jadi dia sudah dibeltenkan kulit dengan jahatan-jahatan disini ini silver nya lagi finishing silver nya ini airbag untuk sisi driver disini ada audio steering switch dan untuk tipe manual ada cruise control saya gak ngerti gimana mekanismenya tapi yang jelas di mobil ini anda sudah dapat ini kisi-kisi AC nya ya dan ini ada cup holder di sisi driver aja tapi yang di sisi penumpang sana gak ada kelihatan ya orientasi mobil ini kemana oke sekarang kita coba startup aja ya kontak on aja sorry ini kuncinya kontak-kontaknya mulai kayak begini dan ini tombol engine start stop nya sudah berdenyut merah honda-honda kekinian ini speedometer nya dan itu head unit nya ada tulisan H kita coba begini ini climate control nya ini engine start stop nya oke peringatannya cukup lama jadi kita coba bahas ini dulu aja disini disini ada climate control nya ya cuma bahkan sudah auto cuma ya ini semua jadi full touch screen yang positive touch anda gak bisa meraba untuk mengetahui ini fungsi tombol untuk apa ini fan speed tuh ini temperatur bahkan sudah ada sampai heater gitu ini mode arah semburan muka muka kaki kaki doang front defogger balik ke muka lagi ini ya bisa langsung kesini front defogger ini sudah ada trigger defogger ini air circulation ini untuk membiarkan masuk ini untuk tetap terjaga di dalam kabin ini AC nya mau pakai AC apa enggak ini on of house kipas nya dan ini untuk mode auto nya ini climate control nya ya nah jadi ini head unit nya dia model nya kayak flat dia terintegrasi gak kayak after market ya jadi dia model nya OM gitu tapi climate control gak terintegrasi kesini ini tombol untuk mematikan ini untuk ke home volume up volume down ini ada akses usb nya disini ini touch screen ya ini ada mic mic ini usb monitoring tapi gak ada ini media ada usb ada bluetooth cuma aux nya kayaknya gak ada ini ya sambungan bluetooth ini untuk radio ini bisa dikasih favorit ya channel pilihan anda amfm ini untuk scan ini untuk sick track dan ini adalah option nya ini sistem isinya ini audio isinya ini display ini untuk brightness saya buat paling terang ya supaya anda nyaman personalize ini dan ini untuk bluetooth device isinya ini kembali ke home oh ini basically sama ya kayak disana disini ya cuma ini model horizontal yang ini model vertikal isinya itu ini hazard nya gak itu berdenyut ya ini gambar doang ya kita matikan sekarang ini kita bahas speedometer nya speedometer nya kalau yang manual ini gak ada tulisan RS ya sayangnya ya jadi kayaknya itu cuma yang metric doang ada tulisannya RS gitu dia ada nuansanya biru biru gitu yang disini speedometer yang itu tachometer di bawah ada berbagai macam peringatan dan ini adalah MID nya yang digital untuk mengaturnya anda pakai tombol disini ini drip A ini range jaraknya ini rata-rata konsumsi BBM ini drip B nah ini format jam nya setting nya udah balik lagi ya gitu aja ya ini atas oh di atas ini ada real time konsumsi BBM yang di bawah sini ada indikator tanki bensin oke kita matikan ini ya di tipe ini bahkan belum dapat VSC via fastability control disini ada tos pembuka tangki bensin disini tos pembuka tak pesin nah ini layout door train nya yang di sisi driver ini ya aksen finishing gray nya sampai kesini material nya semuanya disini ini hard plastic semua kecuali disini ini fabric senada sama jog nya yang disini tapi sisanya selain itu semua semuanya hard plastic semua kecuali disini pemanis yang aks finishing gray tadi nyambung ke door handle disini peranti kelistrikannya auto window power window auto hanya CC driver disini ada central lock window lock disini sudah ada electric mirror yang sudah electric detract pengaturan sisi driver masih manual tapi lengkap dengan head register dan disini ada nomor rangka ketutup disini ini transmisi nya manual ya kalau yang disana pengaturannya juga manual juga kalau disini aja manual disana juga manual oke ini sepiannya yang sudah di blackout begitu juga pilarnya sekarang kita lihat mesinnya ini mesinnya 1500 CC ya 4 silinder dengan tenaga 120 HP ruang mesin masih belum dicat sewarna dengan body sudah ada ABS nya dan ini begitu juga dengan peredak oke sekian review saya mengenai fonda jazz RS yang manual harga 292 juta OTR Surabaya kalau mau yang metik anda sudah menambah 10 juta jadi 302 juta untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa di cek di kolom description terimakasih sudah menonton oke tambahan ya jadi ini tuas wiper nya yang di depan sudah intermittent tapi belum bisa di set interval waktunya dan yang belakang juga ada tapi gak intermittent dan ini saklar headlamp nya dia sudah headlamp dengan saklar fog lamp terintegrasi tapi belum auto semuanya lalu ini untuk jazz ternyata dia ultra-sheet ya bukan super-sheet kalau ultra-sheet kayak jazz ini yang ini bisa dibikin rata jadi selonjoran gitu kalau ada lagi istilahnya kalau HRV itu super-sheet bukan ultra-sheet super-sheet berarti ini cuma bisa direbahkan yang di sana jadi bisa panjang bagasinya dan ini bisa dinaikin dudukannya jadi tinggi mode tinggi itu ultra-sheet eh itu super-sheet kalau ultra-sheet bisa kayak yang tadi plus ini bisa bahas wanjuran begini di jazz oke sekian tambahannya